Hai guys, jadi minggu lalu gue berkesempatan diundang untuk nonton acara pingpong di meresmila VDKT Vindes Nah ini gue udah tukar ID, lagi liat-liat desta pemanasan Sebenernya gak cuman desta sih, ada Vincent, ada Ariel, ada Dikta dan juga ada Kondre Nah ini gue lagi di ruang tunggu sambil tadi makan Terus ini menjelang live-nya mulai guys di Youtube channelnya mereka Dan katanya itu tuh trending 2 loh Nah ini tuh udah mau mulai intro Youtube dan ini dia Dikta vs Ariel, sumpah deg-degan banget dan gue nontonnya tuh paling depan loh Deket banget gitu Udah gitu berharap-harap sih kena bola pingpongnya si Mas Tata atau Ariel Tapi ternyata enggak, kerek pukulannya enggak sekenceng itu Dan kalian bisa lihat hasilnya kalau yang menang itu desta kan kemarin Cuman secara permainan ya walaupun gue enggak ngerti-ngerti banget Itu tuh mereka ya bagus-bagus sih Karena mereka juga melalui latihan yang cukup intens selama satu bulan Dan dilatih oleh atlet nasional yaitu Mas Ion Nah ini tuh lagi desta sama Kondre Sumpah mereka tuh kocak-kocak banget lucu-lucu banget Kayak bener-bener bapak-bapak yang lucu banget gitu Terus Kondre kan kalau di podcastnya mereka tuh kayak lumayan tidak diperhitungkan ya Tapi dia juga bisa loh ngelawan pukulan-pukulannya desta yang cukup melintir gitu Nah ini adegan mereka mau bagi-bagi hadiah karena menang Dan yang lucunya itu adalah Andre kan terakhir tuh posisinya Juara empat lah istilahnya Terus dia bawa piala sendiri gitu Kalian harus lihat banget deh Abis itu kita ada karaokean sebentar Sampai akhirnya mereka penutupan dan semua perserta Dibolehkan pulang dengan aman tuh Seru banget kan Persertanya itu dari 10 kota yang diundang sama Vindes Nah ini ada juga beberapa foto-foto dari hari kemarin Tuh lihat Kondre pegang pialanya Ini desta juga waktu kegebok Dan ini dia ada gue Gue udah sampe dirumah Kita unboxing goodie bag dari VDKT Nah ini tuh ada banyak banget isinya lumayan Gue dapet sabun Dapet serum dari sponsor Terus dapet kaos Tuh serumnya banyak dan voucher untuk ke RH Karena Vincent itu duta lebatnya RH Nah ini tuh ada stiker juga Sekaligus si nemtek yang kemarin harus dipake selama disana Terus tuh ada makanan Fitbar sebenernya sih ada lagi sih Satu Ciki gitu sponsor juga Cuman udah gue makan Tuh ada bendera Terus tasnya juga bagus Kaosnya juga bagus Dan gue juga beli merchandise Aslinya mereka Nah gue tuh selalu beli merchandise mereka dari jamannya Club Ethics Jadi sablonan sama si kaosnya itu tuh udah pasti bagus Awet dan enak dipake Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya